Para anggota TNI dari berbagai kesatuan ini menjalani donor plasma konvalesan di Makorem 061 Surya Kancana, Kota Bogor, Khamis Siang. Para peserta yang merupakan penyintas COVID-19 ini ikut menyumbangkan darahnya untuk membantu pasien COVID-19 yang sedang menjalani perawatan di rumah sakit. Selain plasma konvalesan, para anggota TNI lainnya pun ikut mendonorkan darahnya kepada petugas PMI Kota Bogor. Meski angka kasus penyebaran COVID-19 saat ini menurun, namun aksi sosial di hari jadi ke-72 Korem 061 Surya Kancana ini sengaja digelar untuk memenuhi ketersediaan darah harian PMI. Kita ketahui bahwa kebutuhan Kota Bogor untuk donor darah biasa adalah sebulan 3.000 orang. Kemudian untuk donor plasma konvalesan kebutuhannya adalah 300 orang. Jadi cukup besar, makanya kita berusaha ikut berpartisipasi dan memberikan perhatian dan pelayanan kemanusiaan kepada masyarakat Kota Bogor. Saya sampaikan beliau tadi, kebutuhan donor darah di Kota Bogor itu untuk donor darah biasa regular 3.000-an. Bahkan lebih kalau kita memberikan kontribusi ke Cukabumi, Cancur, Depok. Karena kita hanya memberikan 58 persen untuk warga Kota Bogor. Sisanya dibagi tersebar di wilayah Bogor dan sekitarnya. Dan termasuk yang sampaikan beliau, 300 itu ya termasuk menjangkau kebutuhan bukan hanya kota untuk plasma komposelen itu. Dan Reh menyebut aksi ini juga merupakan momentum bagi anggota TND untuk membantu masyarakat dan pemerintah dalam penanganan COVID-19. Sedikitnya ada 350 anggota TNI yang menjadi pendonor dalam aksi sosial ini. Dari Kota Bogor, Herman Bons melaporkan.